Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 nah ini kita selama di Pontianak, kita sewa motor guys, ketemuan di depan bandara berapa seharinya pak? 75 ribu untuk satu harinya kita sewa motor ya guys, harga sewa motor satu hari itu 75 ribu dan ini diantarkan ke depan bandara bang enak banget gak tuh, diantarkan ke bandara dengan harga ongkos antarnya itu 20 ribu guys iya, dikasih tarif 20 ribu ya, dan perjalanan ke kota dari bandara itu sekitar 20 menit bang 20 menit ya, dan ini kita ke salah satu rumah adatnya Kalimantan ya rumah adat suku Dayak bang, ini rumah adat terpanjang di Indonesia wow, keren banget, emang panjang banget ini namanya rumah radang, rumah radang, apa rumah radang dan ini kita ada ngeliat beberapa pelajar sedang melakukan kegiatan ya guys, atau latihan untuk acara iya, setiap bulan Maret dan September guys, tepatnya pada tanggal 21 sampai 23 di setiap tahunnya diperingati hari kulminasi matahari apaan tuh loh, kulminasi? kulminasi bang, jadi matahari itu tepat berada di titik 0 di atas kepala kita bang wow, jadi bener-bener gak ada bayangan emang pernah denger gak? belum tau, pasti panas banget itu udah kebayang ya panas ya yang dibayangin gue cuman panas panas ya perjalanan dari kota ya, dari Pontianak menuju Singkawang itu lumayan lama banget guys 3 jam dengan perjalanan yang lurus kebanyakan lampang ya iya, dan sesuai dengan ikonnya Pontianak ya Tugu Katulistiwa, panas banget guys selama perjalanan dan kita bakalan sejalur sama bus yang ke arah sambas bang bener-bener dan busnya tuh unik banget, motornya di jajar di atas bus dan kalau gak salah itu arah ke perbatasan bang ya iya Indonesia-Malaysia seru banget ya ini panas sila dong iya ini panas sila Indonesia-Indonesia-Malaysia nah ini kita udah tiba di kota Singkawang bang Singkawang Tugu, Seribu Satu Malam ini namanya Seribu Satu Malam ini ada tiga patung perwakilan dari tiga etnis ada etnis Melayu, Dayak, sama Tionghoa Melayu, Tionghoa, dan Dayak iya jadi gambarannya tiga etnis ini yang mewakili ya mewakili yang banyak menetap bener, yang banyak menetap di Singkawang bang dan ini banyak rumah ibadah yang saling berdampingan bang iya kayak wihara, terus ada gak jauh lagi ada masjid ini bener-bener ada yang berdeketan, bersampingan banget bang nah ini kita udah di Singkawang ya guys buat kalian yang muslim memang sebaiknya nanya dulu kalau mau makan ya karena babi itu disini dijualnya umum ya iya yang non halal itu jual umum karena emang kota ini toleran banget bang jadi sebaiknya banyak-banyak nanya iya sebaiknya banyak pertanya sih ya kita mau nyobainnya kodong-kodong dan ini salah satu hiburan yang ada di alun-alun Singkawang ini kocak banget sih kalau menurut gue pertama kali liat kodong-kodong bertingkat kodong-kodong guys dan ini kita mampir ke tempat ibadah Tionghoa yang ada di Singkawang dan juga melakukan kuliner di Singkawang karena memang tempat wisata menurut gue sih di Singkawang itu gak banyak di pasar kong-kong, kawasan tradisional bang itu banyak kuliner yang unik-unik salah satunya adalah coipan this is my favorit di Singkawang dan ada juga oleh-oleh khas itu ada olahan lidah buaya bang lidah buaya ya dia itu salah satu penghasil terbesar juga ya di Kalimantan ini nih lidah buaya ini ada es lidah buaya segar buat bang aduh disini emang Singkawang tuh kalau kalian ke Singkawang tuh wajib kulineran sih makanan ini unik-unik tapi tolong banyak bertanya ya ini kita juga kebetulan dapat penginapan deket dengan sungai Kapuas sungai terbesar di Kalimantan bahkan di Indonesia guys sungai terpanjang, terluas ya iya bang dan ini ada tubuh katolistiwa lagi keliatan yang dibuat kecil enggak, beda lagi yang dibuat di alun-alunnya Puntianak dan kita bakalan ke tempat alam juga bang ke wisata alam apa tuh namanya? namanya Batu Belimbing karena batu itu katanya mirip Belimbing dan ini ada wisata di sungai Kapuas yaitu wisata kapal ya kapal pesiar bukan bang kapal pesiar kayak Titanic gitu deh mirip di ini enggak? di Labuan Bajo dia lebih seru kalau dinaikin malam-malam karena banyak lampunya guys jangan lupa nonton nonton Jajaka ibu-ibu aja nonton Jajaka guys nonton acara Jajaka jalan-jalan ala kita oke oke itu dia guys beberapa video perjalanan kita di Kalimantan untuk video lengkapnya nanti kita bakalan upload lagi terus saksikan channel Jajaka jalan-jalan ala kita wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you selamat menikmati